Oke brother, welcome back to my channel PandaBewok, balik lagi bareng gue Dimas Mugraha Di video kali ini kita akan coba untuk membahas sebuah sensor yang ada di mesin kalian Yaitu sensor TPS atau Throttle Position Sensor Nah disini gue akan coba membahas pertama dari letaknya dimana Kemudian fungsi dari sensor ini apa, bagaimana cara kerjanya Dan gejala apa yang akan muncul jika sensor ini mengalami kerusakan Yang pertama terkait dengan letaknya, letak sensor TPS ini berada di area Throttle Body Jadi letaknya itu setelah filter udara dan sebelum ruang bakar Disitu kalian akan menemukan Throttle Body Letaknya di Throttle Body sendiri ini berseberangan dengan kabel gas yang terhubung dengan Throttle Body Saat kita menarik gas, sebenarnya kita sedang membuka sebuah plat dari Throttle Body Plat ini terhubung dengan sebuah kabel Dimana plat ini akan terbuka sesuai dengan bukaan atau injakan gas yang kita lakukan Sehingga aliran udara yang masuk ke ruang bakar akan semakin besar Jadi plat Throttle Body ini akan membuka dan juga menutup seirama dengan tarikan atau injakan gas yang kita lakukan Untuk lebih mudah ngebayanginnya, kalian bisa bayangin keran air Jadi ketika kerannya kalian buka lebih besar, air yang keluar akan lebih besar Tapi ketika kalian tutup, debit airnya pun akan semakin kecil Nah ini sama persis dengan Throttle Body Ketika kalian menarik gas besar, katupnya ini akan terbuka lebih besar Sehingga udara yang masuk pun akan lebih banyak Nah kemudian bukaan dari Throttle Body ini akan dibaca oleh sensor TPS Dia akan membaca posisi dari plat Throttle Body itu Seberapa besar sih dia lagi ngebuka Nah kemudian informasi ini dia kirimkan ke ECU Cara kerja sensor TPS ini seperti sebuah potensiometer Jadi potensiometer ini adalah sebuah komponen elektronik Dimana hambatannya bisa kita naikkan dan juga kita turunkan Nah untuk lebih mudah ngebayanginnya juga Kalian bisa bayangkan sebuah knob volume yang ada di speaker kalian Ketika kalian memutar knob volume speaker kalian Volume suara yang keluar akan semakin besar Karena ketika kalian memutar itu Sebenarnya hambatan dari potensiometer itu akan dinaikkan Sehingga tegangannya pun akan ikut naik Dan mengeluarkan suara yang lebih besar Nah sama persis dengan sensor TPS ini Ketika kita menarik atau menginjak pedal gas Sensor ini akan membaca bukaan tadi ya Sehingga hambatan dari sensor TPS ini akan berubah Naik dan turun sesuai dengan bukaan ataupun tarikan gas yang kita lakukan TPS ini mendapatkan tegangan awal dari ECU sebesar 5V Kemudian 5V ini akan berubah tegangannya sesuai dengan tarikan atau bukaan pedal gas tadi Ketika kita tidak menarik pedal sama sekali dalam artian Ini mesin dalam kondisi idle Sensor TPS akan memberikan tegangan sebesar 0,7V ke ECU Sedangkan ketika kita menarik pedal gas kita sampai full Itu dia akan mengirimkan tegangan sebesar 4,5V Dari tegangan inilah ECU ini akan membaca Apakah kita sedang berakselerasi Atau sedang deakselerasi Sedang konstankah stabil Percepatan kita Atau kita sedang idle ECU harus mengetahui itu Karena ECU harus mengatur atau mengontrol jumlah debit bahan bakar yang diinjeksikan Karena seperti yang kita ketahui Mesin itu bekerja berdasarkan IFR atau air full ratio Campuran udara dan juga bahan bakar Untuk kondisi stoichiometrik ideal itu ada di angka 14,7 banding 1 Artinya setiap 14,7 udara itu harus dibanding dengan 1 bahan bakar Sedangkan dalam kondisi berkendara Kadang kita mengalami akselerasi Deakselerasi Kecepatan konstan atau idle Nah disini ada sedikit perbedaan di IFR nya Ketika kalian melakukan akselerasi Bahan bakar diinjeksikan akan sedikit lebih banyak dari idealnya Bisa di angka 11 banding 1 Artinya hanya 11 udara dan 1 bahan bakar Sedangkan untuk kondisi deakselerasi bisa 20 banding 1 Udaranya 20 bahan bakarnya 1 Nah untuk kondisi ideal dan kondisi konstan ECU akan menginjekkan bahan bakar di stoichiometrinya Di angka 14,7 banding 1 Kemudian gejala apa yang mungkin terjadi Jika sensor TPS ini mengalami kerusakan Yang pertama Kalian akan mengalami RPM yang naik secara tiba-tiba Kenapa? Karena tadi Sensor TPS ini memberikan sinyal ke ECU Untuk mengatur jumlah debit bahan bakar yang diinjeksikan Ketika sensor ini salah mengirimkan informasi Bisa jadi takaran bahan bakar yang diinjeksikan ternyata lebih banyak dari yang seharusnya Sehingga RPM kalian mengalami peningkatan Kemudian juga kalian akan mengalami Mesin berebet saat berakselerasi Karena fungsi TPS ini dia akan membaca saat kita melakukan akselerasi Saat kita melakukan akselerasi ECU akan mengirimkan lebih banyak bahan bakar atau ekstra bahan bakar Supaya terjadi percepatan di dalam putaran mesin Jika sensor ini salah mengirimkan informasi tersebut Bisa jadi campuran udara dan bahan bakarnya tidak tepat Kemudian yang selanjutnya adalah mesin terasa nyendat Jadi kalau kalian melakukan akselerasi kok Kayak ngeden gitu ya Ini juga salah satunya disebabkan oleh sensor TPS yang bermasalah Kemudian yang selanjutnya adalah mesin mati mendadak Sama halnya kayak yang tadi Jadi sensor TPS ini kan memberikan informasi ke ECU Kalau misalkan campuran udara dan bahan bakarnya sangat-sangat tidak ideal Ini akan membuat tidak terjadinya pembakaran Sehingga mesin bisa menjadi mati Kemudian yang terakhir Ini adalah indikator yang mudah kalian temukan Yaitu munculnya indikator MIL di dalam dashboard kalian Jadi jika dashboard MIL kalian menyala Kalian harus pastikan apakah itu kodenya mengarah ke sensor TPS atau bukan Kemudian bagaimana mengatasi gejala tersebut Yang pertama yang harus kalian cek adalah kondisi fisik dari troto body tersebut Jangan-jangan kondisinya kotor Sehingga sensor ini salah mengiringkan informasi ke ECU Kemudian setelah itu kalian juga harus cek kabel ataupun wiring harnessnya Apakah mengalami short circuit atau tidak Kemudian kalian juga bisa mengecek tegangan ataupun hambatan pada sensor TPS tersebut Nah disini kalian harus menggunakan sebuah multimeter ya Untuk mengetahui tegangan dari sensor TPSnya Apakah nilainya sesuai dengan yang ada di dalam buku reparasi Ataupun buku servisnya Sebenarnya sudah ada sensor yang bisa membaca debit aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar Yaitu MAP Manifold Absolute Pressure atau MAP Mask Air Flow Kedua sensor ini secara aktual membaca jumlah debit udara yang masuk ke dalam ruang bakar Kedua sensor ini tidak secepat atau seresponsif pembacaan dari sensor TPS Karena sensor TPS ini langsung membaca setiap tarikan atau injakan pedagas yang kita lakukan Karena sensor TPS ini berhubungan langsung dengan si pengendara Memberikan informasi ke ECU apakah kita sedang melakukan akselerasikah Di akselerasi, idle, stabil Sehingga dia lebih cepat memberikan feedback ke ECU Contoh saat kita melakukan akselerasi ECU harus menginjeksikan ekstra bahan bakar untuk membuat mesin kita berakselerasi Itulah kenapa sensor TPS tetap diperlukan Meskipun sudah ada sensor Mask Air Flow atau Manifold Absolute Pressure Ya karena bagaimanapun Lebih banyak sensor itu akan lebih banyak informasi yang didapatkan oleh ECU Sehingga keputusan yang diambil ECU akan lebih tepat Nah itu dia brother penjelasan mengenai sensor TPS Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua Jika kalian ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar Dan tidak henti-hentinya Gue minta kalian untuk support terus channel gue Dengan cara like, share, subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel PandaBWalk Gue tutup, terima kasih Sub indo by broth3rmax